Intro Empat partai politik berada dalam pengawasan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Banyumas Pasalnya keempat parpol tersebut dinilai tidak wajar dalam melaporkan dana kampanye Bahkan dua diantaranya melaporkan anggaran kampanye yang digunakan adalah 0 rupiah Koordinator Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Banyumas Yon Daryono mengatakan Empat partai politik tersebut antara lain PSI, Garuda, Hanura, dan PBB PSI dan Garuda melaporkan dana kampanye sebesar 0 rupiah Sedangkan dua parpol lainnya, PBB dan Hanura melaporkan dana kampanye di bawah 3 juta rupiah Terkait laporan tersebut, Bawaslu akan melakukan pengecekan ke Polres terkait surat tanda terima pemberitahuan atau STTP yang dimohonkan Pasalnya, dalam STTP kampanye, Bawaslu akan mengecek jumlah pertemuan terbatas yang tentu saja akan muncul biaya Mulai dari transportasi, makan, minum, banner, dan sepanduk Jika terbukti ada ketidaksesuaian, indikasi dugaan kebohongan, caleg yang lolos bisa dibatalkan pelantikannya Yang pertama itu partai politik yang dalam laporan penerimaan dana kampanye itu 0 Itu PSI dan Garuda Itu kami pantau betul Kemudian di dalam konteks pencalonan presiden dan wakil presiden Pasangan 01 ini juga kami akan lakukan investigasi awal Kenapa sampai dana yang dilaporkan itu 0 Tentu saja kita melihat ada banyak kegiatan-kegiatan ya yang baik terkait dengan relawan, terkait dengan alat peraga Yang mana mengindikasikan ke pasangan 01 Dan apakah tidak ada dana yang dipakai atau tidak ada sumbangan dari simpatisan atau relawan kok sampai dilaporkannya 0 Ini memang di bawah angka 3 juta ya, BBB 1,5, Hanura di angka di bawah 5 Ini kami pantau juga, cuman memang kami juga akan melihat cross-check dengan jumlah STTP yang mereka mohonkan ke Polres Nanti dari kami tentu saja kami akan menyurati KPU Menyurati KPU, kemudian sanksi pidananya ada tapi nanti di akhir Di laporan akhir dana kampanye Karena ada 3 ruang Pertama laporan awal dana kampanye Kemudian LPSDK kemarin Dan nanti laporan akhir dana kampanye Untuk sanksi administrasinya, bila memang terbukti ada ketidaksesuaian dan indikasi dugaan kebohongan Caleg yang lolos itu bisa dibatalkan pelantikannya Selain keempat parpol tersebut Bawaslu juga akan memeriksa laporan dana kampanye tim pemenangan pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Yang menyetorkan laporan dana kampanye 0 rupiah Dari Banyumas, Damar Nurani, Satelit TV, Mewartakan